Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman lama banget nih Saya gak bikin konten Interview maupun konten Secara langsung ya Solo podcast Nah di konten hari ini saya bawa Tamu yang spesial Tapi gak spesial Karena Ya kayaknya orangnya receh Tapi ternyata cukup banyak Peminatnya di youtube saya Karena udah 2 kali tayang Kalau gak salah bukan 2 kali Sudah saya interview ternyata banyak pertanyaan Pertanyaan susulan ada di komen-komen itu Maka saya ajak beliau Podcast lagi yang Ketiga kalinya Dan selain itu juga saya sebetulnya butuh konten ya Karena beliau ini orang Semarang Saya panggil aja lah beliau Apa yang mau saya bahas Di konten hari ini dengan beliau Kita bahas dulu apa yang mau saya bahas Yang mau saya bahas adalah tentang Beliau baru usaha bikin buku Judulnya Bangun rumah tanpa kredit Nah Tapi kok bisa gitu Kok bisa bangun rumah dengan cash Gimana caranya Apalagi beliau adalah anak milenial Yang dimana katanya anak milenial itu Salah satu impiannya bukan rumah Tapi traveling Traveling jauh lebih penting dari pemiliki Sebuah rumah dan mobil Kata anak milenial Tetapi kenapa anak milenial yang ini Punya impian untuk memiliki rumah Bahkan tanpa kredit Nah gimana caranya Kita akan belajar bersama Mbak Nia Nyonyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah segitu lagi tepuk tangannya Nah tadi baru saya kenalkan Dia udah tepuk tangan Ini memang orang yang narsis banget ya Memang udah bawaan lahir kayak narsis gitu Mbak Nia Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Selalu ada kebaikan Walaupun sedang tidak baik-baik saja Oke Coba senang gimana tuh? Aku baik-baik aja Aku senang Walaupun ada masalah juga Oke Ya masalah pasti ada dong Siapa orang Siapa pun orang yang masih hidup Pasti punya masalah Jangan kan yang masih hidup yang mati aja Pasti punya masalah Kan ditanya sama malaikat kan Itu kan satu masa Lebih berat malah Daripada yang di dunia ini kan Iya bener Iya gak mungkin Gak punya masalah Mbak Baiklah Sorry ya Katanya memotivasi Tapi gak bisa memotivasikan ya Oke Mbak Nia Kapan terakhir kali Saya interview ya Waktu itu ya Awal tahun ya Awal tahun? Wah 2020 awal? Sebelum Juli Sebelum bulan Juli Oh udah lama banget berarti ya Iya soalnya waktu itu kan Mas Dodi Pawancara aku tuh Nanyain kabar pandemi berpengaruh kan Itu masih agak gak berpengaruh kan buat saya Oke Untuk penjualan Oke Tapi untuk kehidupan ngaruhnya karena saya Penyesuaian punya anak nomor tiga Oke Setelah ketemu Mas Dodi Bulan Juli Agustus Mulailah itu masuk Mempengaruhi bisnis Mas Oke Bukan karena podcast ke saya kan? Kayaknya karena itu deh Iya enggak Oke kalau begitu kita selesaikan aja podcast hari ini Jangan Karena kayaknya itu loh Itu gelombang keberapa sih? Ketiga ya? Enggak Belum ada Itu apa? Masih gelombang pertama itu Ya itulah pokoknya Juli Agustus itu Ya gelombang kedua kayaknya Juli Agustus ya Oke Mbak Nia Kita ngomong nih Kita enggak ngomongin lagi pandemi Oh iya Karena itu udah Enggak menjadi bahasanya menarik buat teman-teman juga Oh iya Gitu kan Mereka udah beradaptasi selama setahun ini terhadap pandemi Sekarang mereka udah merasakan ya Ya emang kondisinya lagi kayak gini Iya iya Sudah mulai kayaknya Mereka udah mulai beradaptasi ya Oke kita ngebahas bangun rumah tanpa kredit Cara memiliki rumah impian dalam setahun hanya dengan bisnis online Ini judul bukunya teman-teman nih Kalau mau beli dimana? Lewat WA Masih lewat WA Nanti linknya ada di bawah Oke teman-teman saya mau ngebahas tentang buku ini Mbak Nia Kenapa impiannya rumah? Waktu itu Ya impian saya kan banyak dan Jadi saya harus fokus di satu dulu Nah impian saat itu yang paling mendesak dan dibutuhkan adalah rumah Oke Waktu itu Mas Dodi ya Allah Saya lihat-lihat teman saya beli rumah Kayak gitu kan Rumah yang tipe 34 36 36 kayak gitu-gitu Itu harganya itu 300 juta Bagi saya 300 juta tuh Ya Allah kapan nih song lumpuknya 300 juta Enggak kebayang sama sekali Karena duit saya baru Paling banyak 60 juta gitu-gitulah Itu juga duit bisnis Ya kan? Terus pas itu malah tinggal sisa 4 juta lagi Jadi ini mau podcast sama curhat? Sebentar Ini ada kaitannya Oh ada kaitannya Oke 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 Ya itu tadi Apa namanya? Sampai mana tuh Mas? 4 juta Tinggal 4 juta Jadi uang 300 juta itu adalah hal yang sangat amat mustahil untuk saya raih waktu itu Di pikiran Di pikiran saya Oke Saya tuh sampai Ya Allah kayak udah buntu banget gitu Gimana caranya 300 juta? Ya Allah jual bantal berapa ribu pis ini gitu kan? Berapa tahun ini gitu Sedangkan saya enggak pengen nyicil Oke Saya enggak Saya punya Ya itu impian orang sendiri-sendiri ya Saya pengen punya rumah cash Oke Waduh Kayak enggak terjangkau sama sekali Tapi alhamdulillah Atas izin Allah Dan restu orang tua Oh bukan Iya itu juga Ini tadi saya mau ngelawak lu Oh iya Nggak ketawa sih Yaitu alhamdulillah Ada ceritanya di buku ini Buat teman-teman yang penasaran Langsung order aja Linknya ada di bawah Ada di situ Ceritain dulu baru jualan Iya Sorry Iya jadi Kenapa impiannya memiliki sebuah rumah? Iya kan Waktu itu kayak 300 juta tuh kayak hal yang sangat mustahil buat saya Terus saya tuh masih numpang di rumah mertua Mertua saya tuh baik banget mas Baik banget Saya yang nggak baik Mertua saya sangat baik Tapi saya namanya juga perempuan ya mas Punya impian kan Pengen punya rumah sendiri Saya nggak enak sama mertua saya Kerjaan saya kan di garasi Udah mobil udah nggak bisa masuk garasi Mobil harus di luar di karpon Mobil orang tuanya Mobil orang tua Ruang tamu udah masuk jadi kantor Teras udah jadi tempat packing Saya nggak enak Mertua saya seneng-seneng aja Tapi saya nggak enak gitu loh Rumah mertua saya tuh tadinya Bersih, kenceling, kincelong Gara-gara saya ngantor di situ suka ada tikus masuk Pokoknya Saya ingin rumah mertua saya tuh kembali menjadi indah Terus saya juga di sisi lain saya Sebagai seorang perempuan Saya ingin menjadi ratu di rumah saya sendiri Insya Allah Saya ingin mendidik anak-anak saya dengan cara saya Kayak gitu Mertua saya sangat perhatian Tapi kadang-kadang kan jadi suka Aku caranya begini Mama caranya gitu Itulah yang Strong way saya untuk segera memiliki rumah Satu lagi admin saya kasihan mas Kerjanya tuh ngemper pakai meja Ngemper tuh bahasa Jawanya Bahasa Indonesia nya apa? Karena diantara seluruh Indonesia Dan seluruh dunia internasional Ngemper itu udah tolong definisikan Duduk di atas lantai Dengan meja kecil yang gambarnya Masya and the bear aku ingat banget Oke itu namanya lesehan Kenapa sulit sekali menerjemahkan ngemper sama dengan lesehan Ya gitu lah pokoknya lah Itulah gunanya mas Dodi menjadi host Oke Untuk menerjemahkan Maaf ya mas Ya memang wanita itu sulit dipahami Karena wanita itu rumi Dia ternyata terbukti gitu Menjelaskan ngemper aja Sama dengan lesehan aja Mulur muter aja Ya udah Kasian mas Ya Allah kerja Kayak gini bentuk aneh Kenapa bukannya gak bisa beli meja mas Tapi gak ada tempatnya Mau diseselin dimana lagi Gitu loh Oke Gitu Saya ingin lingkungan kerja yang sehat Yang nyaman Yang tertib gitu Kayak gitu Oke Berarti pada saat itu Mbak Nia punya impian Saya pengen punya rumah sendiri Karena pengen bisa mendidik anak Pengen saya jadi ratu di rumahnya sendiri Tapi ngomong-ngomong tentang ratu di rumah sendiri Biasanya kalau ratu itu Rajanya itu punya selir Atau punya Itu gimana itu? Apakah itu include di dalam impian itu? Karena ratu itu tersebut? Tidak Saya bisa jadi empat kok Tenang aja Saya satu Tapi bisa jadi empat Oh Oke 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 Ya 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 Maaf ya Maaf ya Maaf ya Katanya mau bagi-bagi giveaway Oh iya Give away Give away time Nih temen-temen Produk tas aku Buat temen-temen yang menyaksikan podcast ini Tolong komen Like Dan juga subscribe Share juga boleh Pokoknya Nanti Kami akan memilih Lima komentar Yang acak aja Yang kami anggap Bagus gitu ya Lucu dan seru Lucu dan seru ya Ya lucu dan seru Nanti bakalan mendapatkan Tas dari Tas Una Tasnya keren banget kan Ini produk lokal Tapi Gak kalah sama Produk dari Luar negeri Sampai mencong-mencong Miki Masya Allah Wapi tenen loh Iki Tenen gak ngapusik Ya kayak ama-ama jualan itu ya Masya Allah Poin plusnya Kalau nge-follow Iki aku Nanti mungkin akan Akan Apa namanya Diutamakan ya Untuk dipilih jadi pengemenang Wapi banget loh Masya Allah Udah Udah temen-temen gitu aja Ya jadi ulang lagi syaratnya mbak Syaratnya Like Comment Subscribe Share juga Ke temen-temen kamu Jika kamu menganggap Video ini bermanfaat Dan ini memang sangat bermanfaat Jadi kamu harus melakukan semua itu Nanti komentar Ter Lucu Terunik Termenarik Akan dipilih Lima orang Langsung dikirimin tas ini Ongkos kirim Saya yang nanggung ya Wah mantap kan Ongkos kirim Ditanggung Iya follow dulu ya Oke Nanti tak cek Wah nek gak follow Tolong ngungkirnya dibayar sendiri Oh iya satu lagi mas Saya punya kakek nenek Saya Waktu itu Kakek saya masih ada dua Nenek saya satu Nenek yang dari mama Udah meninggal Meninggalnya ketika saya Baru aja Menikah Saya belum sempat Membanggakan nenek saya Yang Sudah meninggal itu Menurut saya ya Tapi menurut nenek saya Kayaknya saya memang udah Menjadi cucu yang Membanggakan Itu GR Saya tau banget itu Saya tau banget Nah Saya ingin membuat Kakek nenek saya ini Bangga Dan orang tua saya Saya ingin melihat Kakek saya tuh Wah ya Allah Cucuku bisa bangun rumah Gitu Dan beneran mas Ternyata kakek saya Yang sekarang udah meninggal Saat itu masih ada Sampai menitikan air mata Melihat saya bangun rumah itu Waktu bangunnya Atau jadinya Waktu udah jadi Waktu udah jadi Gitu Jadi saya Itu seneng banget saya Walaupun mungkin bagi Sebagian orang Alah Kan bangun rumah saya Gak ada 300 juta nih Bagi sebagian orang Alah segitu aja bangga Tapi bagi saya Itu luar biasa Karena memang Standar kebahagiaan Setiap orang tuh Beda-beda Dan itu sebuah pencapaian Sebetulnya Gitu ya Gak penting nilainya Tapi pencapaiannya Itu satu hal yang Perlu diapresiasi Gitu ya Gitu ya Pak Nia Iya Itu saya seneng Nggak nyesel saya Waktu itu Oke saya pengen Bangun rumah Kenapa gak kontrak aja Kenapa kok impiannya Langsung bangun rumah Karena Karena sebetulnya sama kan Kontrak sebetulnya kan Itu lebih Sokat ya Lebih cepat Lebih Lebih apa ya Lebih solutif Sebetulnya pada saat itu Kenapa kok impiannya Langsung gede Saya pengen Bangun rumah Saya awalnya udah ngontrak mas Di tahun kedua Gak bisa bayar kontrakan Kontrakannya 14 juta Apa 16 juta Naik kan Duit saya tinggal 4 juta Akhirnya keluar dari kontrakan itu Keluar dari kontrakan Balik ke rumah mertua saya Sambil menanggung malu Ya Allah Gitu Itu saya ngeyel Ke mas Nanda Suami saya Yang Aku gak mau Gitu Aku tuh Tipe anak yang Selalu ingin membuat Orang tua tuh Semua baik-baik aja gitu Anakku bahagia Baik-baik aja Aku gak pengen membuat orang tuaku Ikut sedih gitu Tapi itu kan terpaksa Aku harus balik ke rumah mertuaku Dan berarti mertuaku Jadi tahu bahwa Keadaan kami Tidak baik Oke Itu satu Malu itu Sedih, malu Merasa tidak bisa membanggakan orang tua Saya minta Itu kayaknya 6 bulan Saya perang dingin Sama suami saya terus deh Karena Aku tuh masih ada nih Calengan 4 juta Kita cari kontraan Yang murah segitu aja ya Gitu kan Suami saya Gak mungkin Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2016 2016 Kontrakan 4 juta yang gak ada 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 beneran Cuwili tapi mas Itu kontra Itu yang bisa Itu memang spesialisasi mbak Nia Kayak cari barang-barang murah Kayaknya Ada Iya Itu makanya rumah itu Terus tulisin rumah Isinya barang diskonan semua Kursi S-datware diskonan Semua ada Sofa diskonan Meja diskonan Pokoknya semua diskonan Iya kan Isinya kan sebelumnya gitu kan Iya bahkan aku bilang Atau kita ngekos Gitu Lagi mana penjahit kita Mesin-mesin kita Atau gini Aduh gimana Aku bingung Apa kerjanya balik di mama Di mama mertua saya Tapi ketinggalnya ngekos Ya gak usah gitu Wala itu Aduh Berantem terus Gak tentram hati Sampai pada akhirnya Saya Menyerahkan Segala sesuatu itu Pada Allah mas Saya sholat Sambil nangis Ya Allah Kalau memang ini Yang terbaik bagiku Kan kadang Apa yang aku anggap baik Itu sebenarnya gak baik Baiklah ya Allah Hamba Akan Bersabar Akan menuruti suami Tapi hamba mohon Ya Allah Berikanlah hadiah Atas kesabaran hamba ini Aku bilang gitu Memohon itu sama Allah Terus aku nelfon Papah mertuaku Aku tuh kan gak pernah Nelfon orang tuaku Ngadu aku sedih Apa gimana Itu sudah saking Ganjil Mentoknya Mentok banget Aku sampe nelfon Papah mertuaku Aku nangis Pak Nia pengen Ngontrak Tapi Mas Nanda pengen balik Ke serondol Ke rumah Papah gitu kan Ya udah sini nak Kita rembuk bareng Sini nak Udah jangan nangis Terus Sini sayang Itu baru pertama kalinya Mertuaku memanggil Aku sayang loh Beneran Gara-gara aku nangis Lapa aku nangis terus ya Kayak gitu Terus Udah kita dateng Mertuaku Aku masih yang Ya gitu kan Ya kayak sedih banget gitu Surah Papah mertuaku bilang gini Gini nak Kamu balik disini Papah mama seneng Kamu balik disini aja Papah mama seneng Kamu nabung Ngumpulin uang Nanti kalau udah cukup Tanah dipudak payung Boleh kamu bangun Aku udah tau kan tanah itu Tanahnya siapa tuh? Orang tua Tanahnya Bapak 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 Aku udah pernah lihat juga Terus Wah aku langsung seneng Mas Wah aku langsung Kayak ada semangat Wah gitu kan Terus Langsung rumahnya terbangun Setahun itu rumahnya udah langsung bisa Ditempatin Udah bisa ditempatin Setahun itu sudah bisa ditempatin Iya Aku adalah tipe orang yang Dengan iming-iming yang jelas Pasti Aku akan langsung Sensing Yes I'm sensing extrovert Oh pantas Udah kelihatan dari polanya Jadi aku kalau diimingin Tapi iminginnya Nggak boleh yang Semu ya Harus pasti Dimana Tanahnya dimana Sensing Aku harus dikituin Gitu Mas Tolong iming-imingin saya Udah jelas Kesini kan karena iming-iming Tentu Mau pancos kan Udah jelas Follower saya berapa Subscriber saya berapa Itu kan udah jelas Follower saya harus Nambah jadi 20 ribu loh Itu itu Sudah iming-imingan Cukup jelas sekali Kalau Kalau nggak gitu Mana mau dateng Nia Jauh-jauh dari Budak Payong Bawa oleh-oleh Dibuka dong Notanya Dibuka Ini 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 Saya disokok nih Mantap Ini 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 Saya aja Belum Tentu Ini Sogokan dari Mbak Nia Supaya Saya mau podcast Tolong dilihat Coba liat Nia Tolong Jangan itunya Notanya aja Notanya Notanya dikasihin Karena ada yang lucu Ada yang lucu Dilihat dong Ada yang lucu 555 ribu Dikali 2 Oh Ini semua jadi 1 juta Ya Kemarin saya bilang Kalau mau podcast disini Harus kasih Harus kasih gift saya 1 juta Ternyata notanya 555 ribu Ditulis dikali 2 Sama dia Ini orang Astagfirwo 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 Masya Allah Tabarakallah Astagfirullah Juga bagus sih Teman-teman Jadi Kalau kita Perbanyak zikir Itu Bagus Teman-teman Memperbanyak zikir Itu Ini 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 Sogokannya Mbak Nia Plus notanya dikasihin Ini Astagfirwo Masya Allah Barakallah Mbak Nia Mbak Nia Artinya setahun Artinya setahun Sudah bisa ditempatin Artinya kan mulainya Tidak setahun Dan kecuali kan Misalnya Pembangunan canjik Borobudur Candi Prambanen Yang semalam Suntuk Bisa Jadi kan Kan Tidak gitu kan Itu ada prosesnya Dari perletakan batu pertama Sampai bisa ditempatin setahun Tapi tepatnya Berapa bulan Setelah statement itu 6 bulan Oke berarti Artinya bangun sendiri 6 bulan dong Iya 6 bulan Jadi waktu itu Ingat banget mas Duitku 50 juta Itu pas kapan Aku lupa mas 6 bulan apa enggak Pokoknya mulai 50 juta dulu nih Udah ada 50 juta Wah aku tuh kan Gak sabaran ya Yang uangnya Udah 50 juta ya Langsung bangun Kan dari 4 juta Jadi 50 kan Kita mulai dulu yang Kayak cara orang desa Membangun dari Fondasi dulu Atau kita beli Material dulu Mas Judy tau gak sih Pada prosesnya itu Tiap hari Aku tuh Lewat Toko bangunan Sambil berdoa Ya Allah Mudahkan hamba belanja Disitu ya Allah Gitu Aku lewat Jalanan Lihat orang Jualan Ya Allah Lariskanlah jualan Bapak itu Ya Allah Gitu terus mas Masya Allah Kayak gitu Jadi kayak Yang ke toko bangunan Yuk Alah ngapain Tanya-tanya aja Jadi aku gitu Aku tanya-tanya Dateng Gitu-gitu Halo Halo banget Lihat aja nanti Bentar lagi aku beli mobil apa Enggak sih Aku gak tipe kayak gitu Aku gak gitu Enggak temen-temen Bercanda Tapi aku orangnya sederhana kok mas Enggak terlalu yang mau mewah-mewah Tergantung Tergantung definisi sederhana Kembali lagi ke situ kan Oh iya Tergantung definisi sederhana Sendiri-sendiri Ada yang ngomong Saya pakai pajero Sederhana Kok ini sederhana Iya Ada 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 Saya gak memang Apalagi saya gak pakai Roller Royce Ada orang Saya juga Mazda kan M gini tau guys MBM Gini Mazda M Nah aku tuh sebenernya tuh Bisa aja Kayak gini Miring Tapi aku maunya lurus-lurus aja Yaudah Mazda Miring jadi apa emangnya Lexus Oh Aku tuh cuma tinggal dikerk gitu doang Ya gak Sama Oke Oh impiannya Lexus ya berarti ya Enggak juga Tapi kalau dikasih itu Yang mahal pokoknya Oh yang mahal pokoknya ya Jadi ketika di parkiran ada mobil mahal apa Terus saya halu gitu Oh Masya Allah Seperti halunya toko bahan bangunan Iya waktu itu Oke Ini buat teman-teman ya Ini menarik sekali untuk Di Apa ya Untuk dibahas ya Tekniknya Mbak Nia ini Tentang visualisasi Ya tentang visualisasi itu Bener-bener dibayangkan rumahnya Gitu ya Oke Nah kalau saya Kalau saya pribadi Sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Nia Bahwa Punya duit 50 juta Wujudin sejadinya dulu Iya Kenapa? Karena kita merasakan itu ada sebuah Satu Keuntungannya adalah kita merasakan Dalam diri kita ada sebuah progres Yes Ketika angkanya 50 juta Itu tetap Tidak dijadikan Bangunan apapun Tetap aja Diri kita Menganggap bahwa ini Tentang tidak ada progres Betul Tapi ketika itu jadi Pondasi aja Kita merasa bahwa Ada progres loh Itu kita tambah semangat Pikiran bahwa Sandor mengamini bahwa Saya bisa Yes Betul banget Dan itu makin mempercepat Proses Biasanya mempercepat proses Penciptaan itu sendiri Iya bener banget mas Oke Pengumumannya kapan? Pengumuman dari Giveaway ini adalah Dua pekan setelah Youtube ini tayang Ingat sekali lagi ya Dua pekan setelah Youtube ini tayang Baik teman-teman Sampai ketemu di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di podcast berikutnya